Akhirnya terungkap soal Deddy Mulyadi tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya Anne Ratnamustika. Bahkan mantan Bupati Perwakarta ini belak-belakan mengaku sudah 3,5 tahun tidak melakukan puas ranjang yang biasa dimaknai tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Pengakuan ini justru bermula saat ada pembahasan mengenai alpukat yang bisa meningkatkan stamina tubuh. Dilansir dari Youtube Lembur Pakuan Channel, pengakuan mengejutkan itu disampaikan Deddy saat melakukan kunjungan kerja bersama pejabat Kementerian Pertanian dan Komisi 4 DPR di Dusun Kalibening, Desa Kebondalem, Semarang, Jawa Tengah yang dikenal sebagai Desa Penghasil Alpukat. Deddy Mulyadi saat itu berbincang dengan Kepala Desa Kebondalem Nurholik dan Kepala Dusun Kalibening. Deddy disuguhkan alpukat yang telah dibelah dan menanyakan apakah diperbolehkan membawa pulang alpukat tersebut karena tidak makan, karena Deddy sedang puasa. Deddy lantas bicara tentang manfaat alpukat yang baik untuk kesehatan, yakni untuk menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula. Lantas sambil bercanda, Kades Nurholik bertanya kepada Deddy Mulyadi jika setelah mengonsumsi alpukat bisa meningkatkan stamina, lantas Kang Deddy bagaimana karena sedang digugat cerai. Di tengah percakapan itu, kemudian Deddy memberikan pengakuan sudah 3,5 tahun puasa yang diduga kuat artinya puasa diranjang dengan istrinya Anne Ratna Mustika. Hanya berhenti di situ, bicaraan mengarah kepada penawaran calon istri. Deddy menjawab, nanti saya disukai atau tidak. Lalu kamera mengarah kepada sejumlah perempuan tampak yang ikut bersama mereka. Bahkan diinformasikan ada yang masih kuliah. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengatakan Bupati Purwakarta Anne Mustika, ratu, sebenarnya adalah istri yang baik. Deddy kemudian membeberkan alasan digugat cerai istrinya, Anne Ratna Mustika, setelah mediasi di pengadilan agama Purwakarta. Hanya menurutnya, Ambu Anne terlalu sayang kepada keluarganya dan sangat hormat, serta patuh pada guru ngajinya. Deddy lantas menyayangkan sikap guru mengaji istrinya yang tak bersikap mendamaikan perselesihan rumah tangganya. Ia juga menyinggung saat Ambu Anne umroh bersama keluarga tanpa seizinnya. Terkait tuduhan KDRT Sikis, Kang Deddy menjelaskan berdasarkan undang-undang. Di situ disebutkan ciri wanita atau istri yang mengalaminya. Pertama, kata Deddy adalah murung secara terus-menerus. Kedua, kehilangan kepercayaan diri. Dan terakhir, tidak bisa mengambil keputusan. Jika dilihat dari hal tersebut, tentu saja Anne, yang kini menjadi Bupati Purwakarta, tidak mengalami ketiga ciri tersebut. Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika saat sidang mediasi di pengadilan agama Purwakarta, Kang Deddy juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurutnya, semua sudah tercukupi, terlebih Neng Anne sebagai Bupati. Banyak difasilitasi oleh negara, mulai dari makan, minum mobil, pakaian, hingga ajudan. Kemudian Deddy mengatakan ketiga anaknya hidup serba berkecukupan. Anak pertamanya sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu PTN di Bandung. Begitu juga anak keduanya yang baru masuk PTS di Bandung dan dibiayai oleh Kang Deddy. Tak hanya itu, sejumlah hasil keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!